Sementara itu pemerintah melakukan operasi pasar daging sapi di Pasar Grogol, Jakarta Barat guna menjamin ketersediaan daging sapi akibat aksi mogok para pedagang daging. Namun lagi-lagi upaya ini justru mendapat tanggapan sinis dan penolakan dari para pedagang daging sapi setempat. Setelah lebaran kemarin, ketersediaan daging sapi mulai berkurang dan harga daging terus meningkat dari Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram menjadi Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pemerintah daerah Jakarta Barat melakukan operasi pasar daging sapi di Pasar Grogol. Namun upaya pemerintah ini justru mendapatkan kecaman dan penolakan dari para pedagang daging sapi. Salah seorang pedagang daging sapi, Ipong, mengatakan para pedagang kini masih berjuang dengan mogok berjualan guna menuntut pemerintah agar menambah pasokan daging sapi dan menurunkan harga jual. Namun menurutnya, pemerintah kini malah menjual daging sapi beku dengan harga murah. Nah itu dia, sementara kami kan di atas libur semua. Kenapa mereka? Tapi ya, itu tadi sudah saya bicarakan dengan kepala PDS, ya untuk saling menghargai bolehlah kalau di luar wilayah pasar, nggak masalah gitu. Sementara petugas ketahanan pangan Kelautan Pertanian Sudin, Jakarta Barat, Edi Pramono, menyatakan pihaknya berharap para pedagang daging sapi dapat memahami bahwa masyarakat kini membutuhkan ketersediaan daging sapi. Dari perintah atasan, untuk sementara ini kita hanya monitoring. Monitoring untuk PT Darma Jaya, ada dagang di sini. Sebelumnya ada koordinasi dengan para pedagang di sini yang akan melakukan operasi pasar? Belum, belum. Memang kita fungsinya dari pemerintah kan untuk mengisi, mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di pasar-pasar gitu. Salah seorang pedagang bakso, Nur, mengaku kecewa saat mengetahui yang dijual oleh pemerintah hanya daging sapi beku, bukan daging sapi segar. Sebab menurutnya, untuk membuat bakso, jika menggunakan daging sapi beku, akan menurunkan kualitas rasa dan tekstur bakso. Ia menyatakan, sudah dua hari ini tidak berjualan, karena sulit mendapatkan daging sapi segar. Ya, kalau untuk saya, kalau daging ini kan operasi ini, daging lebih murah. Cuma kalau untuk saya, buat daging bakso, kayaknya tidak masuk, karena sudah teku. Yang dibutuhkan saya itu daging yang masih segar, yang masih baru dipotong gitu. Tuh, kalau kualitasnya beda nantinya. Namun pembeli lainnya, sahib mengatakan, ia tetap membeli daging sapi beku yang disediakan oleh pemerintah daerah, karena pedagang sapi mogok berjualan, sehingga ia sulit mendapatkan daging sapi. Selain itu, ia memilih membeli daging beku, karena harganya lebih murah, yakni 85 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya, para pedagang daging sapi di pasar sejabur diertabik, melakukan aksi mogok berjualan, guna memprotes mahalnya harga jual daging sapi, akibat sedikitnya pasokan daging ke pasaran. Nori Utari, Manai Sobirin, Berita 1 TV Jakarta.